Yang kayak di rumah saya itu, di depan rumah saya itu ada darah, darah banyak gitu, kental darahnya, dan saya mimpi, saya mimpi dimakan sama ular, tapi saya ditolongin lagi sama ular dari saya dimakan lagi, atau orang pinter yang saya tanya sih, ya berbalik lah nggak ini. Tapi Kak Irma, maksudnya ada, ini nggak sih Kak, maksudnya ada yang diduga nggak sih gitu? Kenapa gitu? Iya, kalau dari orang-orang pinter sih, teman-temannya, kemarin kan udah ada orang pinter juga kan, dibilang katanya ada orang yang ngirim, cewek, rambutnya panjang, itu nggak tahu sih, kita sih nggak mau sehujurnya, maksudnya kita positive thinking aja, namanya kita sakit, kita obatin, mau alternatif, mau medis, kita udah obatin. Nah, yang alternatif itu udah jalan, Bang, atau? Udah jalan, jadi kita di medis yang ada penyakitnya, kita langsung alternatif. Masih kan awal kita medis dulu kan, karena kan ini dibokong, tapi pas di medis nggak ada penyakitnya, kita langsung larikan, latih. Tapi sebelumnya mungkin, curingang masih musuh, ada orang, sesuatu orang gitu? Iya, kalau Irma sih, ya saya tahu Irma kan, sehari-hari berdua gitu kan, dan sering curhat, segala macem, kalau dia orangnya ya, apa ya, nggak pernah ada musuh lah, dia emang orangnya asik-asik aja. Lagian dia nggak ada teman, maksudnya teman yang jalan, berdua nggak ada. Kalau dia, kalau paling arisan atau apa, dan nggak ada orang yang macem, maksudnya, saya lihat sendiri nggak ada orang lah yang iris, segala macem. Cuma, yang nggak tahu juga ya, hati orang, kita kan nggak tahu apa Irma, mungkin pernah ucapannya, salah ucap, atau segala macem, kita nggak tahu. Makanya ya, kalau saya pribadi sih, percaya-nggak percaya memang ada, seperti itu. Makanya kita obatin terus, segi medis, maupun segi alternatifnya juga kita obatin terus. Kak, kan udah alternatif juga nih, maksudnya, udah ada perubahan atau belum sih? Alhamdulillah, pas di rumah sakit itu makin keras malah-malah, tadinya dibopong doang, ini lari ke sini. Akhirnya makanya saya bilang kan, udah deh, kalau memang nggak ada tindakan dioperasi pun nggak mau dokternya, karena memang nggak ada penyakit, apa yang mau dioperasi gitu kan. Akhirnya dibawa pulang, terus saya ajak ke Bogor, ada ke rumah saya, kan ada tuh alternatif gitu kan. Udah dua kali nih, Alhamdulillah agak mendingan deh, tadi kenceng banget, sekarang udah agak kendor. Udah agak bisa digerakin. Mengganggu aktivitas, artinya pekerjaan semua terkembalanya atau seperti apa? Iya, kita ada calling shooting juga di Magelang, ya di cancel. Gimana kemarin terus nyanyi juga, kita berdua tuh ciamis, pas waktu sakit dipaksain kan. Dia nggak bisa duduk, tiduran di mobil. Karena udah dibayarkan di DP, kita mau nggak mau profesional nyanyi, ciamis, jadi nggak bisa duduk, tiduran. Sekarang sih, Alhamdulillah masuknya, udah agak kendor nih, pas dibawa ke alternatif. Dan udah bisa duduk? Masih miring sih, masih miring, masih sakit gitu. Ya minta doanya aja buat temen-temen, semoga diberi kesehatan lah. Diangkat penyakitnya, apapun penyakitnya, mau medis maupun non-medis, semoga diberi kesehatan lah buat Irma. Tapi Kak Irma cukup, nanti nggak sih berpikir, nantinya kalau ini kan medis tidak ada gejala, pikiran aneh-aneh nggak sih, ngisih siapa, ngisih siapa, ngisih siapa, ngisih siapa, ngisih siapa. Iya, makanya dia juga kepikiran, terus ya ini siapa, ini siapa kan. Kalau orang pinter gitu kan nggak mau spesifik banget, dia nyebutin, oh ini si A, si B, si C, enggak, pasti dia nutupin walaupun dia tahu, samar-samar lah gitu. Ini ada orangnya putih, cewek, rambutnya panjang. Ya jadi, akhirnya kita sehujuan kan, maksudnya, oh jangan-jangan dia, jangan-jangan dia gitu. Makanya saya bilang, nggak usah dipikirin, siapapun orangnya, apapun penyakitnya, kita obatin aja. Kita sih, positive thinking aja gitu. Karena penyakit kan, yang nyembuhin Allah, yang ngasih Allah, jadi kita minta aja soal Allah aja gitu. Tapi emang temannya Kak Irma ada masih tadi, yang tadi rambut panjang, putih gitu. Makanya banyak ya, rambut panjang, putih, itu kan cewek banyak kayak gitu. Masih temen deketnya gitu, atau dia cerita? Rambut panjang, putih, pernah deket sama Irma, terus gigi agak maju kan, oh, Poeli gitu kan. Gak spesifik gitu kan, tapi dia panjang, putih, banyak gitu. Oke, Poeli juga, ngepon saya, Van gimana, Poeli, Irma, gimana? Wah, Poeli yang panik tuh, siapa ya, siapa ya, kan kalau dia kan sama yang gitu-gitu, gini banget kan. Kalau siapa ya, nanti gue ini-ini deh. Ya, gimana, kita nggak usah lah, maksudnya kita positive thinking aja, mau penyakit apapun, udah-udah diberi kesembuhan lah. Kayak Irma, ini kan sekarang ini, ya kan, banyak banget nih ases korupsi nih, Kak. Semarin itu 271 triliun.